8 Penyakit Saat Pancaroba Yang Perlu Diwaspadai Pancaroba adalah istilah untuk mendefinisikan peralian musim dari musim panas ke musim hujan atau kebalikannya. Saat musim pancaroba datang biasanya cuaca jadi tidak menentu. Anda mungkin sudah terbiasa ketika pada siang hari cuaca sangat panas, tiba-tiba di sore hari mendadak berangin atau bahkan hujan. Kondisi ini takpelah turut mempengaruhi fisik kita, risiko untuk terserang penyakit pun menjadi lebih tinggi. Lalu apa saja macam-macam penyakit pancaroba tersebut? Berikut adalah 8 Penyakit Saat Pancaroba Yang Perlu Diwaspadai Yang Pertama, Flu Jenis gangguan kesehatan saat musim pancaroba yang pertama dan paling umum adalah flu atau influenza. Penyakit ini terjadi karena adanya infeksi oleh virus. Virus influenza menyerang hidung dan juga tenggorokan. Gejala yang muncul saat Anda terkena flu adalah bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam ringan. 2. Demam Berdarah Dengi atau DBD Demam berdarah denge menjadi penyakit pancaroba lainnya yang harus Anda waspadai. Penyakit ini juga terjadi karena adanya infeksi virus denge yang masuk ke dalam tubuh melalui perantaran nyamuk Aedes aigerti. Melansir WebMD ada sekitar 400 juta kasus penyakit DPD setiap tahunnya. Sebagian besar terjadi di negara-negara beriklim tropis termasuk Indonesia. 3. Cikungunya Masih berkaitan dengan infeksi virus melalui perantaran nyamuk, jenis penyakit lainnya saat musim peralihan adalah cikungunya. Gejala dari penyakit ini biasanya baru akan terasa dalam kurun waktu 3-7 hari pasca Anda tergigit oleh nyamuk yang membawa virus penyebabnya. Tidak ada pengembatan khusus untuk menangani cikungunya. Biasanya kondisi penderita akan membaik selama beberapa minggu ke depan. Namun ada juga yang baru sembuh setelah berbulan-bulan kemudian, selama itu dokter mungkin akan meresepkan obat penurunan demam dan beradaan nyeri. 4. Demam Tivoid Kendati jarang terjadi namun musim pancarobah ini juga biasa memicu terjadinya demam tivoid. Demam tivoid adalah kondisi ketika tubuh terserang infeksi bakteria Salmonila tipi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah dari makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri tersebut. 5. Leptospirosis Musim pancarobah khususnya peralihan dari musim panas ke musim hujan juga dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit yang disebut sebagai leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang mana bakteri tersebut berasal dari urin hewan seperti tikus. Pada beberapa kasus, leptospirosis tidak berbahaya sama hanya seperti flu dan bisa sembuh dalam kurun waktu beberapa minggu. Namun pada beberapa orang dengan kondisi medis tertentu, infeksi ini bisa mengancam keselamatan jiwa. 6. Diare Diare adalah contoh lainnya dari penyakit yang rentan terjadi saat musim pancarobah tiba. Lagi-lagi diare dalam konteks ini terjadi karena adanya infeksi virus atau bakteri. Diare akan membuat Anda mengalami sejumlah gejala yaitu sakit perut, kram perut, peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB, fekses berdarah dan berlendir, dehidrasi, demam, dan mual. 7. Infeksi kulit Kulit menjadi anggota tubuh yang juga tidak luput dari ancaman masalah kesehatan saat musim peralihan. Paparan air hujan yang mungkin sudah terkontaminasi dengan bakteri, jamur, maupun mikroorganisme lainnya dapat berujung pada sejumlah kondisi antar lain kutu air, kudis, dan kolera. Yang terakhir, infeksi pernafasan Infeksi pernafasan khususnya seluruh pernafasan bawah rentan terjadi ketika memasuki musim pancarobah. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh virus dan balita menjadi kelompok usia yang paling berisiko mengalaminya. Infeksi seorang pernafasan bawah tersebut seperti bronchitis, bronchiolitis, dan pneumonia. Kejel yang timbul antara lain terdiri dari batuk, sesak nafas, nafas pendek, dan bunyi berdecit saat bernafas atau mengi. Itulah delapan penyakit saat pancarobah yang perlu diwaspadai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun nebas berkomentar di video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!